tadi dalam doa oke ada yang bersedia takutnya kalau saya tunjuk dia tidak bersedia oke silahkan umum oke jadi baik Bapak dosen teman-teman sebelum kita memulai perkulian kita mari kita satu dalam doa kita berdoa Tuhan terima kasih Bapak karena begitu besar kasih dan penyertaanmu yang sudah melindungi kami dari pagi hingga pada sohara hari ini Tuhan pada sohara hari ini kami akan memulai aktivitas perkulian kami kini Tuhan menjaga menuntut kami agar apapun yang kami belajari boleh sesuai selaras yang kehendakmu Tuhan inilah doa dan sembahyang kami haleluya amin oke terima kasih buat Bu Agus yang sudah berdoa dari kita oke pertama ada mumpung sama singa tadi masih ada yang sempat tanya sama saya jadi biar-biar semua bisa dapat informasi yang sama nah untuk menyaksikan tugas kemarin yang saya sudah sampaikan di untuk tugas penamatan dan hukuman disana saya sudah tulis bahwa bisa kelompok bisa mendiri tergantung kondisi dari teman-teman nah dari awal saya tidak mau paksa teman-teman untuk sendiri kalau memang sikonnya bisa berkelompok kalian bisa berdiskusi banyak boleh berkelompok saya harap yang berkelompok itu lebih punya banyak ide dibandingkan kalau kalian bergerak dengan sendiri kayak gitu tadi terus yang mengerjakan tugas pengamatan secara berkelompok saya minta satu orang saja yang kirim jangan semua kirim jadi satu orang saja dengan catatan dia di bagian komentar tugas waktu kalian kirim ke Google Classroom di bagian komentar tugas kalian tulis semua nama teman-teman jadi kenapa saya suruh tulis disitu supaya memudahkan saya untuk bisa koreksi nah ini kelompok ini temannya siapa saja kayak gitu supaya tidak mempersulit saya untuk harus cari tahu satu-satu lagi kayak gitu nah jadi kalau misalnya kalian di bagian komentar dari tugas itu kalian tulis nama-nama itu memudahkan saya nah terus yang individu silahkan kirim secara individu itu sudah wajib inginnya saya ingatkan untuk yang mengerjakan secara kelompok satu orang saja tentu kan misalnya kalau lima orang contohnya lima orang tentu kan satu orang yang bagi koordinatornya untuk bisa kirimkan tugasnya yang di kirim semua pain oke dengan catatan disana sudah mencapuk semua teman-teman anggota kelompoknya harus kulit di bagian cover dari tugas itu oke itu ya bisa dipahami oke yang belum kiri mungkin masih ada waktu sampai di jam 12 malam selesai kulit ini boleh kalian kirim oke sebelum saya tutup oke jadi itu saya ingatkan saja oke nah terus yang berikut untuk topik kita hari ini seperti ini cukup ada hubungannya dengan topik yang kita bahas minggu lalu oke jadi minggu lalu kita bahas tentang lenda konservasi hari ini kita akan sedikit bahas tentang pengelolaan konservasi seperti apa konservasi lingkungan seperti apa oke saya set screen dulu untuk biar kita cepat oke ini kelihatan di teman-teman kelihatan oke oke nah jadi untuk topik kita yaitu kita akan belajar hari ini adalah pengelolaan konservasi lingkungan hidup oke jadi saya harapkan kita nanti bisa berikan ide berikan sedikit pengelaman selama ini waktu kita belajar tentang masalah-masalah lingkungan terus persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi terus keanekaragama kayasi yang kalian amati di lingkungan masing-masing terus disini kita masuk di pengelolaan oke nanti silahkan boleh secara dari sebesar di sumba apa yang yang pengen yang mau kita lakukan dalam pengelolaan atau strategi apa yang kita bisa teraskan baik nanti kita mau didik anak didik kita karena orientasi kita adalah guru ataupun nanti saat kita terjun di masyarakat apa yang kita bisa buat di sana dalam melihat bagaimana mengelola kita menjaga lingkungan kita oke ini lebih kebanyak diskusi nanti supaya kita saling tukar pikiran saya tahu teman-teman ini punya ide yang luar biasa saya tahu teman-teman punya banyak pemikiran yang bisa kita tiring bersama supaya ke depan saat kita terjun di masyarakat kita bisa terapkan ide-ide itu nah jadi ini yang saya mengharapkan hari ini terlebih konsep pengelolaan yang terjadi di sumba karena orientasi saya memang lebih belajar banyak hal tentang sumba walaupun kita lahir besar di sana tapi ketidaknya saya secara pribadi bahkan masyarakat sumba secara umum butuh teman-teman jadi ke depan yang bisa mengelola sumba itu bukan orang lain tapi kitalah sekarang generasi generasi sekarang yang akan merawat sumba ke depan ya gitu itu yang saya harapkan karena filosofi saya secara pribadi mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari esok bukan berarti kita harus jadi ini tapi sedikit tidak kita jadi pemimpin di dalam keluarga kita kita jadi pemimpin di dalam diri kita itu yang saya harapkan jadi ada hal positif yang kita bisa berikan untuk lingkungan kita pulau pulau sumba secara umum oke nah kita next dulu di agendanya oke untuk agendanya kita yang pertama kita akan bahas tentang pengelolaan perspektasi lingkungan hidup secara umum hal-hal apa yang kita bisa lakukan bagaimana kita mengelola perspektasi lingkungan hidup itu sendiri strateginya seperti apa itu yang kita akan pelajari pertama terus yang kedua kita akan melihat secara sederhana tentang pengelolaan konservasi sumber daya alam di Indonesia nah kalau kita berbelajar tentang lingkungan hidup kita tidak terlepas dari sumber daya alam yang ada di lingkungan kita terus yang ketiga kita akan belajar atau siring bernama tentang pengelolaan konservasi sumber daya alam yang ada di pulau sumba sejauh selama ini apa yang sudah dilakukan oleh kita masyarakat sumber baik itu secara pribadi maupun secara berkompok bahkan kebijakan-kebijakan apa yang pemerintah telah buat untuk melindungi atau mengelola konservasi lingkungan hidup nah sedikit kita berikan ide-ide kreatif kita baik nanti untuk pemerintah bahkan untuk diri kita sendiri secara kebijakan seperti itu oke nah terus yang berikut ini kemampuan akhir yang memang kita harus capai yang pertama kalian dapat memahami bagaimana kita mengelola lingkungan hidup kita atau dalam pengelolaan konservasi lingkungan hidup terus yang kedua bagaimana kalian punya ide perlembangan pengelolaan konservasi lingkungan hidup di pulau sumba itu seperti apa nah jadi kita pikirkan dari sekarang mungkin sekarang kalian di tahap level kita berpikir bagaimana sih ke depan saat kalian saat kita ini terjut ke lapangan atau sudah masuk di dalam hukuman apa yang kita bisa berikan misalnya kalau ada musrembang contohnya kalau ada musrembang di desa boleh kalian bisa kasih ide kreatif untuk bisa pengelolaan dengan hal-hal sederhana seperti itu kalian sudah berdampak sebenarnya buat orang lain bukan cuma buat orang lain sebenarnya buat lingkungan di desa itu ataupun di tingkat RW tingkat SD kita belajar dari hal yang kecil kecuali misalnya suatu saat kalau ada yang bekerja di bidang FAKPN ataupun di bidang lingkungan hidup boleh kalian bisa punya banyak kreasi di sana karena jujur jurusan biologi itu bukan cuma kita standar untuk guru ya sebenarnya kalau kalian yang ambil jurusan pendidikan biologi cukup bersyukur karena semua lini dapat entah nanti kalian bekerja di keputanan bisa dipakai di sana banyak jurusan biologi atau jurusan biologi dicari terlebih contoh kemarin waktu CPNS kalau mungkin ada yang dunia cita-cita mau jadi BNS itu banyak jurusan jurusan biologi yang diambil baik di kementerian kehutanan pertanian peritanan terus di kemendiput dan di beberapa hampir di beberapa alokasi alokasi formasi itu ada kayak gitu formasi-formasi untuk guru biologi kayak gitu jadi punya banyak chance untuk ke depan walaupun saya ada biologi banyak yang belum banyak yang belum berminat ya tapi saya harap kalian bisa punya mimpi oke nah itu untuk target kita terus yang pertama kita akan bahas tentang pengelolaan konservasi di kehidupan jadi hal apa yang kita bisa lakukan bagaimana kita kemarin di pertemuan pertama mungkin kalian masih ingat apa itu konservasi seperti apa penerapan konservasinya kita sudah belajar pertama-tama oke nah jadi saya tidak mau ulang lagi apa yang menjadi penyertian dari konservasi sendiri nah jadi yang pertama ini saya mau sedikit sampaikan tentang bagaimana pengelolaan konservasi lingkungan di bukti secara umum supaya nanti waktu kita diskusi kalian punya gambaran nih bagaimana saat kita melihat yang terjadi di Sumba itu seperti apa supaya nanti kita punya gambaran kayak gitu saya harap teman-teman bisa kita memberikan masing-masing pendapat bagaimana kita melihat realita yang terjadi di Sumba sempat mencari beberapa referensi terus saya akses juga beberapa website untuk Sumba Timur itu kurang sekali informasi bahkan data-datanya itu paling mudah itu ada di data di tahun 2010 2008 update terakhirnya itu kurang lebih 3 tahun yang lalu update data di 3 tahun yang lalu saya cek website-nya untuk Sumba Timur jadi itu memang terasa untuk kebijakan kebijakan publik itu kadang tidak terlalu sampai ke masyarakat jadi kita sebagai masyarakat tidak tahu apa yang menjadi program-program pemerintah oke ada yang hafal mungkin program pemerintah di bidang lingkungan ada diantara kalian mungkin khusus anak-anak Sumba Timur ada yang hafal program pemerintah di bidang lingkungan hidup khusus di daerah Sumba ada yang hafal oke pasti tidak tahu kan karena memang kita jujur kita tidak punya akses yang banyak untuk bisa mengetahui itu walaupun waktu itu mereka ikut kampanye kan ya kita ikut aja kayak gitu nah jadi kadang tidak terlalu rinci seharusnya pemerintah harus buat dalam bentuk website karena website-nya kemarin saya cek itu-itu aja informasinya itu yang bisa jadi catatan kita sebagai mahasiswa kedepan bisa diperbaiki kayak gitu karena memang ya kita lah yang bisa memberikan ide-ide kreatif oke kita coba naik dulu nah jadi kita akan belajar yang pertama adalah bagaimana kita mengelola tentang konservasi sumber daya konservasi lingkungan hidup yang nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana kita mengelola konservasi dari sumber daya lingkungan hidup nah jadi untuk pengelolaan konservasi itu adalah suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu merupakan sebuah upaya sistematis dan terpadi yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang milik fungsi perencanaan kemanfaatan pengendalian pemiliharaan pengawasan dan penegakan hukum oke nah jadi konsep awal dari pengelolaan konservasi adalah mengacu pada ini dimana tujuan kita adalah melestarikan sebuah fungsi lingkungan hidup itu sendiri dimana kalau kita sudah tahu oh ini lingkungan hidup sangat bermanfaat buat kita ini adalah sumber kehidupan kita karena kalau kita tidak menjaga lingkungan hidup ini akan berdampak besar buat kita nah apa yang harus kita lakukan dalam mengelola konservasi lingkungan ini atau mengelola dalam menjaga kondisi lingkungan hidup kita nah kita perlu yang namanya adalah perencanaan apakah perencanaannya kita sudah sudah bangun atau sudah sudah rilih tentang apa yang terjadi di lapangan terus setelah perencanaan pemanfaatannya pemanfaatannya seperti apa baik itu dari segi ekonomi atau mungkin dari segi sosial atau mungkin dari segi pemeliharaan lingkungan ataupun dalam segi yang lain kayak gitu nah terus pengendaliannya terus pengendalian dari konservasi itu seperti apa kayak gitu terus pemeliharaannya seperti apa supaya memang bisa dijalankan dengan baik untuk persenolaannya terus pengawasannya dan yang terakhir adalah penegakan hukumnya apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelaran lingkungan itu sudah benar-benar jalan atau tidak jangan sampai hanya sebagai wacana yang diterapkan oleh pemerintah nah hal ini juga sudah diatur dalam rancangan undang-undang RI nomor 32 tentang lingkungan hidup itu pada tahun 2009 ini adalah sebuah tolak ukur atau peraturan yang mengatuk tentang pengelolaan lingkungan hidup oke nah jadi padomannya ini saya coba lihat nah kalau kita berbicara tentang konservasi kita belajar tentang pelestarian seperti yang minggu lalu pertemuan kemarin kita sudah bahas kalau kita berbicara tentang konservasi kita tidak dapat pelestarian terus ada yang namanya preservasi dan kalau preservasi itu lebih ke arah pengawetan oke jadi nanti kita bisa bedakan kalau kita berbicara tentang konservasi lingkungan hidup kita lebih ke arah pelestarian bukan saja tentang preservasi atau pengawetan jadi sumber daya alam lingkungan yang ada dalam hidup kita itu bukan saja kita mengawetkan atau menjaga atau melindungi tapi kita melestarikan supaya dia dapat yang namanya keberlangsungan tapi kalau misalnya kalau kita hanya bilang sebagai preservasi atau pengawetan itu tidak masuk dalam kata konservasi karena kalau kita berbicara tentang konservasi adalah bagaimana kita menerapkan tindak yang lebih lanjut atau hal-hal yang membuat lingkungan ini bisa kita terapkan secara berkelanjutan begitu nah itu maksudnya nah terus tujuan dari tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup itu adalah lebih ke arah menjaga lingkungan yaitu tujuan dari pengelolaan gitu dimana kita tetap melestarikan lingkungan itu sendiri nah ini ini ada satu rincian dari penerapan undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 nah ini adalah revisi undang-undang lingkungan hidup dimana undang-undang ini adalah undang-undang yang terbaru yang mengatuh kepada sistem konservasi lingkungan hidup oke nah yang pertama tadi saya bahas tentang pelestrian kalau kita berbicara tentang lingkungan konservasi berarti kita berbicara tentang pelestrian pelestrian itu adalah fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup oke kemarin kita sudah bahas tentang konsep atau penuh lingkungan hidup jadi pelestrian itu adalah bagaimana kita menjaga daya dukung ataupun daya tampung dari lingkungan hidup kita apakah memang ini masih tetap terjaga ataukah sudah mengalami yang namanya penurunan daya tampung ataupun daya dukung lingkungan hidup nah jangan sampai terlebih contoh kita disumbang dengan kehadiran berbagai macam hal yang terjadi pengembangan pengembangan yang diperlukan apakah ini masih tetap terjaga itu yang kita lihat terus yang berikut daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia makhluk hidup lain dan kekembangan oke ini saya tidak terlalu menjelaskan kalian sudah tahu di kedamaian yang kemarin kalau kita berbicara tentang daya dukung berarti bagaimana lingkungan itu mampu memuat atau mendukung kelangsungan makhluk hidup baik kita manusia hewan dan lain sebagainya nah itu yang dinamakan daya dukung terus yang berikut ada yang namanya daya tampung nah daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap saksat energi atau komponen-komponen lain yang yang masuk dan dimasukkan ke dalamnya oke jadi bagaimana kita ini lebih ke arah penyerapan-penyerapan atau penyemaran sudara yaitu lebih ke arah daya tampung bagaimana lingkungan kita itu masih tetap menjaga kualitas sudara ataupun menjaga kualitas tanah yang ada dalam lingkungan kita kayak gitu itu yang kita lihat bagaimana kita bisa menjaga hal itu oke nah ini juga sudah termuat dalam rancangan undang-undang tahun nomor nomor 32 tahun 2009 oke ini suara saya tidak terlalu kedengaran jelas pak oke jelas pak oke mungkin jaringan di teman-teman yang lain oke nah yang berikut suatu program konservasi sedapat mungkin tidak hanya dipertahankan keasliannya oke kalau kita berbicara tentang konservasi kebetulan judul saya dari riset-riset saya lebih ke arah konservasi cendana ya memang dari mimpi-mimpi saya banyak lebih ke arah penumbangan cendana nah jadi ini salah satu contohnya nih itu suatu program sedapat mungkin tidak hanya dipertahankan keasliannya dan perawatan tetapi juga bisa mendatangkan nilai ekonomi atau manfaat lain bagi pemilik atau masyarakat oke nah jadi kalau tadi kita berbicara tentang daya tampung daya dukung dan lain sebagainya kalau kita lebih ringgi lagi belajar tentang konservasi ini saya belum ubah judulnya di atas ya minta maaf ya saya belum paste judulnya jadi jadi yang slide yang lama oke nah jadi kita harus lihat dulu nilai ekonominya karena seperti yang pedoman yang minggu lalu kita bahas adalah kalau kita berbicara tentang konservasi akan mengacu pada nilai ekonomi ya gitu bahkan lingkungan kita ini kita benar-benar manfaatkan untuk dari segi ekonomi nah seperti yang kita bahas kemarin kadang agak sedikit mengalami yang namanya problematika dalam hidup kita bagaimana di satu sisi kita mau meningkatkan ekonomi di satu sisi ada yang harus kita korbankan ada satu yang pernah diskusi dengan saya bagaimana kita meningkatkan hal itu nanti mungkin kita bisa diskusi lagi untuk hari ini ya ada apakah kita harus mengorbankan lingkungan hanya untuk meningkatkan ekonomi ada pertanyaan begitu waktu itu saya akan diskusikan lupa namanya oke mungkin nanti kita akan diskusi lagi nah berasakan nanda nomor 5 tahun 90 terdapat tiga hal utama yang ada dalam konservasi oke nah yang pertama itu adalah perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem penyangkat kehidupan oke ini yang yang pertama yaitu atau hal utama yang terjadi dalam konservasi oke terus yang kedua pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma lupa oke ini minggu lalu sempat kita tengok terus yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati secara letari beserta ekosistemnya oke ini kita sudah bahas yang sempat kemudian nah menurut undang-undang RI juga nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oke kenapa kita belajar tentang sumber daya alam itu sendiri karena kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup itu tidak terlepas dari sumber daya alam oke karena sumber daya alam inilah yang akan mendukung daya daya dukung ataupun daya tampung tadi dalam pengelolaan konservasi untuk menjaga keberlangsungan hidup kita manusia nah yang pertama dalam beberapa aturan konservasi ada yang namanya konservasi sumber daya alam oke ini kita sudah sedikit menjelaskan di pertemuan minggu lalu itu pengelolaan sumber daya alam yang manfaatkan secara bijaksana menjamin keselambungan kesediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keamekaraan zaman dan nilai oke jadi ini konsep atau sedikit langgasan dari konservasi lingkungan hidup oke minggu lalu kita sudah sempat bahas oke nah oke kita oke nah jadi seperti yang saya bilang di minggu lalu tentang konservasi sumber daya alam terus ada bentuk fisik terus ada bentuk hayati oke ini jadi konsep kita bagaimana kita tetap mengelola sumber daya alam ini tetap terjaga baik yang dari segi fisik maupun dari segi makhluk hidup atau hayati kayak gitu nah terus yang berikut konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan kemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi oke jadi ini konsep yang kita harus terapkan terus tujuan dari konservasi sumber daya alam itu adalah terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan buku kehidupan oke ini silahkan kalian bisa pahami landasan atau konsep dari konservasi atau pengelolaan konservasi lingkungan hidup sehingga nanti kalau kita melihat realita yang terjadi di Sumba kalian bisa punya ide yang lebih kemerlang untuk proses pengelolaan kegiatan lingkungan hidup yang ada di Sumba oke jadi itu yang kita harapkan nah yang berikut ini tak ada cepat ya kan tadi sempat kita bahas di pasangan ini selalu nah yang berikut adalah pengelolaan konservasi sumber daya alam yang ada di Indonesia oke nah ini ada beberapa hal yang telah dilakukan secara umum ya ini secara umum dulu nanti baru kita beralih secara khusus untuk Sumba nah ini yang terjadi secara umum di Indonesia tentang pengelolaan konservasi kita coba lihat nah Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayat tinggi oke kita pernah bahas salah satu negara yang memang memiliki yang namanya mega biodiversitas atau keanekaragaman hayat yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain kayak gitu terus keanekaragaman hayat yang dimiliki Indonesia selain harus dilitungi pemenfaatannya pun tetap harus dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan nah ini nanti kita akan lebih bahas tentang pengelolaannya seperti apa kayak gitu terus yang berikut oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan konservasi secara bijaksana untuk menjaga elektrariannya dan menjaga kesimbangan ekosistem sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat oke jadi pada intinya adalah bagaimana kita mengelola lingkungan hidup kita untuk mendukung keberlangsungan hidup kita sebagai manusia oke jangan heran mungkin hari ini kalian masih lihat banyak hal yang indah-indah di Sumba masih punya padang yang luas masih punya beberapa hutan yang cukup bagus salah satunya adalah hutan di Tanah Darung Angga Medi mungkin kalian bisa lihat coba kita bayangkan kalau misalnya pembangunannya atau pengelolaan sumber daya alam itu tidak terlalu dijaga dari segi lingkungan kita coba lihat apa yang akan terjadi kurang lebih 10 tahun atau 5 tahun ke depan makanya kita harus memberikan satu masukan yang besar buat pengambil kebijakan supaya keputusan hari ini itu tidak berdampak dengan keputusan yang terjadi akan hari esok karena apa yang kita pilih hari ini adalah menentukan keadaan kita hari esok nah itu yang saya mau benar-benar kita bisa diskusikan secara bersama nanti oke nah terus yang berikut kemanfaatan secara restari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oke kita lihat seperti apa yaitu kemanfaatan secara restari alam hayati dan ekosistemnya adalah hakikatnya merupakan usaha pengendalian atau pembatasan dalam kemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga kemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus pada masa yang akan oke ini yang saya bilang tadi dimana selama ini karena ego kita secara mau meningkatkan taraf ekonomi terus banyak hal yang kita mau tanpa harus memperhatikan tentang bagaimana hal ini nanti secara berkelanjutan seperti apa hanya kita mempentingkan apa yang kita berusaha sekarang tanpa harus kita melihat apa yang akan terjadi di hari esok kayak gitu jadi kita perlu ada yang namanya pembatasan pembatasan nah misalnya boleh kita bilang kita tidak 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 menutupi mungkin bahwa secara pembangunan ada yang kita perlu perbantan tapi kita harus lihat prioritasnya seperti apa kayak gitu supaya antara pembangunan dan kelestarian lingkungan itu benar-benar jalan seimbang kayak gitu nah seperti program-program dari pemerintah pusat mengatakan bahwa untuk saat ini kita harus benar-benar menjaga lingkungan kita yang terkita kayak gitu sehingga lebih ke arah ke pembangunan pertantoran ataupun pembangunan kota itu lebih ke arah green city kayak gitu oke jadi lebih ke arah yang yang bersifat alami makanya kita harus menjaga lingkungan kita yang ada di Sumba yang masih terjaga saat ini kita harus jaga dari cara supaya berdampak untuk anak kita diakkan kita coba lihat yang berikut lagi nah untuk pengelolaan konservasi yang telah dilakukan di Indonesia itu antara beberapa hal ada beberapa hal yang memang sudah dilakukan di Indonesia yang pertama itu penetapan kawasan konservasi penetapan kawasan konservasi sudah diatur banyak di undang-undang salah satu kita disumba adalah kawasan konservasi hutan manupiu tanah daru oke itu sudah masuk dalam lingkungan undang-undang jadi nanti kalian sebagai mahasiswa harus lihat hutan mana yang masuk dalam ranah konservasi yang akan dilindungi oleh undang-undang itu yang kita harus edukasi ke masyarakat terus yang kedua penetapan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan konservasi oke terus terlibatan masyarakat dalam konservasi oke kisah khusus di Sumba ada istilah konservasi kaliu secara kelompok di lingkungan masyarakat seperti contohnya yang saya lakukan tentang konservasi cendana oke kalau kalian main-main di tempat saya nanti kita bisa belajar sama-sama tentang konservasi cendana seperti apa itu salah satu yang memang saya lakukan itu sebenarnya maksud di ranah penelitian saya kayak gitu oke yang keempat pengendalian perburuan dan perdagangan satwa oke nah ini salah satu yang memang masih sering terjadi di Sumba saya baca beberapa berita yang terjadi di Sumba kurang lebih sebulan yang lalu adalah penyelundupan beberapa satwa endemis ke luar pulau Sumba oke itu itu yang tertangkap ya saya belum tahu seberapa banyak yang tidak tertangkap oke jadi ada beberapa yang memang terjadi di Sumba ya gitu nanti coba kita diskusi sama-sama terus yang kelima pengembangan ekonomi alternatif oke seperti juga di Sumba adalah salah satu riset untuk pengembangan sumber energi terbarukan terus yang keenam menghindari introduksi spesies eksotik atau perpindahan apa ini spesies yang yang ada di lingkungan itu ke lingkungan yang lain misalnya tadi baik itu dalam bentuk perdagangan ataupun sebenarnya adalah dalam migrasi alami yang dilakukan oleh semua salah satu spesies kayak gitu terus yang ketujuh penetapan kawasan lindu dengan pendekatan spesies oke penewasan kawasan hutan atau yang disebut hutan lindu untuk menjaga spesies yang terjadi seperti contohnya di hutan tanah rauk kayak di manufi tanah rauk bahkan di dayu wangga misi itu untuk menjaga kakak tua jambul kuning oke kita bersuka kakak tua jambul kuning dulu waktu saya masih kecil wasi SD masih saya masih lihat kakak tua jambul kuning di tempat saya untuk sekarang kakak tua jambul kuning kita cuma lihat di taman wisata di taman di hutan lindung di manufi tanah taruh oke disana di urba meti kalau misalnya kalian bisa main-main kalian bisa lihat disana nah terus yang ke-8 pemanfaatan sains dan teknologi kita coba lihat nanti nih bagaimana pemanfaatan lingkungan terhadap sains dan teknologi terus pemanfaatan energi terbarukan oke ini seperti yang sudah diterapkan di tumba nanti boleh kita kaji tentang penerapan ini untuk mengendalikan lingkungan itu pemanfaatan bioenergi biogas dan lain sebagainya untuk di tumba oke nah terus yang pernah dilakukan oleh Indonesia adalah KTT Bumi juga menghasilkan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengandung tiga pilar utama yang paling bersaitan dan saling menunjang yakni pembangunan ekonomi pembangunan sosial dan lingkungan hidup oke jadi ini salah satu yang telah diserapkan di Indonesia yang memang banyak dilihat beberapa faktor nih atau tiga pilar utama dari kesempatan KTT Bumi yang dilakukan secara global nah salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial oke ini salah satu yang memang konsep coba kalian bisa cermati nih coba bayangkan adakah yang bisa punya punya salah satu ide kreatif mungkin bagaimana kita memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial oke karena apa banyak terjadi lingkungan kita hancur itu karena peningkatan ekonomi ini yang memang sering terjadi nanti coba kita lihat secara lokal yang terjadi di Sumba kita bisa diskusi sama-sama oke nah ini beberapa hal yang sudah dilakukan di Indonesia ya oke kita coba lihat lagi ini saya agak cepat saja mungkin kalian nanti bisa bisa pahami yang terjadi nah persengan berikut untuk memudahkan pengelolaan kawasan konsertasi Indonesia dibagi menjadi kawasan suwaka alam atau KSA dan kawasan pelestarian alam oke nah ada yang namanya kawasan suwaka alam terus ada yang namanya kawasan pelestarian kawasan pelestarian alam oke ada yang bisa menjelaskan perbedaannya dimana antara kawasan suwaka alam dan kawasan pelestarian alam ada yang pernah baca mungkin di mata kuliah yang lain mungkin terhadap menurut kalian apa perbedaannya suwaka alam kawasan suwaka alam dan kawasan pelestarian alam titik perbedaannya dimana ada yang bisa yang ingat ada oke mungkin ini asing mungkin buat kita ya kalau misalnya kalau kita tidak tahu ini berarti oke karena ini mirip-mirip antara suwaka alam dan kawasan pelestarian alam ini adalah salah satu konsep yang memang apa ya dibangun oleh pemerintah Indonesia nah konsep inilah yang nanti akan menjadi tolak putus kita bagaimana kita memberikan pengelolaan lingkungan di Pulau Sumbat kita tahu dulu nih bagaimana yang masuk kawasan suwaka alam bagaimana yang kawasan pelestarian alam supaya nanti kalau kita mengusulkan sesuatu ke pengambil kebijakan kita bisa membandingkan kita coba lihat oke kita coba lihat satu dulu yang pertama adalah kawasan suwaka alam nah kawasan suwaka alam adalah kawasan di darah maupun di petairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan juga berfungsi sebagai milayah sistem penyangka kehidupan oke jadi itu adalah pengertian dari suwaka alam gimana di salah satu tempat baik itu di darat maupun di daerah pairai yang menjadi pusat pengawetan dari keanekaragaman satwa maupun tumbuhan itu yang masuk dalam kegiatan suwaka alam kayak gitu oke mungkin di IPS dulu kalian pernah dapat nah kita coba lihat ada beberapa contoh pembagian dari kawasan suwaka alam nah yang pertama ada yang namanya cagar alam oke ini mungkin tidak asing buat kalian ada cagar alam atau biasa ditingkat dengan CA yaitu mempunyai kekasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya oke kalau misalnya ada satu lokasi di Sumba belum ada cagar alam jadi di daerah dimana di satu tempat itu adalah memiliki yang namanya ciri khas dari satwa liar misalnya ujung pulon kayak Wai Kambas ujung pulon itu salah satu cagar alam tentang pelestarian gajah di sana kayak gitu nah jadi itu salah satu contoh tentang cagar alam oke nah terus ada cagar alam gebungan di umaran terus cagar alam berungan di kedal oke ini adalah cagar alam yang memang menjaga ekosistif atau ciri khas dari tanaman ataupun spesies yang ada di sana itu nanti yang mungkin kita bisa kasih masukan bagaimana kalau kita terapkan di Pulau Sumba seperti apa yang akan terjadi nah terus yang berikut ada yang namanya suaka marga satwa oke ini juga kalian pernah dapat di SMA mungkin dulu yaitu tentang pelestarian yaitu suaka marga satwa yaitu mempunyai ciri khas keanekaragaman dan keunikan jenis satwa dimana untuk kelangsungan hidupnya dilakukan pembinaan terhadap habitatnya oke ini lebih ke arah pengelolaan butan-butan lijung itu masuk dalam kegiatan suaka marga satwa oke jadi bagaimana kita tetap menjaga salah satu keanekaragaman yang ada di sana nah salah satu contohnya ada suaka marga satwa muara angke di Jawa nah ini beberapa contoh nanti mungkin kita bisa combine ide-ide itu untuk daerah sumber nah terus yang berikut adalah kawasan pelestarian alam oke kalau tadi adalah terus yang kedua ini adalah kawasan pelestarian alam oke oke nah yaitu kawasan di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyanggap oke ini lebih ke arah perlindungan sistem penyanggap kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara listari sumber daya alam reyati dan ekosistemnya oke ini yang masuk dalam kawasan pelestarian alam dimana ini lebih ke arah pemanfaatan secara ekonomi kalau tadi itu adalah proses pengawetan untuknya berlangsungan kalau yang ini adalah lebih nanti adalah pemanfaatan dari sumber daya reyati sendiri kita coba lihat pembagiannya yang pertama itu adanya namanya taman nasional oke salah satu contoh adalah taman nasional manusia tanah daru yang ada sudah ada di sumber kayak gitu itu masuk dalam putar lindung yaitu kawasan yang memiliki ekosistem asli dikelola dengan sistem sonasi dan dimanfaatkan untuk penelitian pendidikan tinggi pengetahuan menunjang budidaya para wisata dan rekreasi serta sonasi terdiri dari sonasi inti sonasi pemanfaatan dan sonasi lain sesuai keperluan oke mungkin nanti kalau ada yang mau meneliti tentang penelitian lingkungan boleh nanti kalian seliti tentang besaran luas sonasi yang ada di hutan lindung manusia dan adaru ini risetnya tidak terlalu kulit karena dari jurnal jurnal-jurnal ini belum ada yang riset tentang besaran luas hutan sonasi masuk dalam hutan sonasi supaya pemetaannya itu lebih jelas karena memang beberapa kasus yang terjadi di Sumba itu adalah garis sonasi antara hutan lindung dan hutan masyarakat itu menjadi polemik yang terjadi itu bisa jadi ide skripsi kalian boleh riset tentang itu bagaimana membagi antara sonasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hutan lindung itu ataupun yang khusus dalam hutan konservasi itu belum ada yang diliti oke karena itu ada beberapa kasus yang terjadi oke nah ada contohnya ini ada Taman Nasional Merpapi Merapi Merpapu terus Taman Nasional Laut Karimun Jawa oke kalau Karimun Jawa saya pernah pergi pernah sekali ke sana ini cukup bagus untuk pengendalian lingkungannya di Karimun Jawa juga bagus terus ada yang namanya Taman Hutan Raya atau Tahurah oke itu kawasan peletirian alat untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami dan buatan jenis asli ataupun bukan asli yang dilengkapkan bagi kehidupan penelitian pendidikan ilmu pengatuan penunjang budaya para yusata dan rekreasi nah ini biasanya ada masuk dalam Taman Hutan Raya misalnya ada Tahurah Garagoyosa karangannya terus ada Kebun Raya atau Hutan Raya di Bogos itu masuk dalam kawasan Tahurah terus ada Taman Wisata Alam oke ini mungkin lebih banyak kita bisa terapkan nanti di Sumba yaitu kawasan peletirian alam yang dimanfaatkan untuk para wisata dan kreasi alam oke ini kita bisa kasih solusi nanti untuk daerah Taman terus yang berikut pemanfaatan secara berlebihan dan tidak bijaksana menyebabkan kerusaha kapita oke ini yang terjadi di Indonesia ya kehilangan ataupun hanya beberapa jenis flora dan fauna terus erosi kianekaragaman genetik bencana alam penyebaran penyakit dan pemenatan global oke ini yang terjadi ini adalah beberapa hal yang memang sudah dilakukan dan bahkan terjadi di wilayah Indonesia nanti coba kita bisa merujuk untuk potensi ke depan nah jadi diskusi mungkin hari ini akan merujuk juga pada tugas kita yang nanti yang terakhir oke terus ada yang namanya perubahan iklim merupakan tentangan yang paling sering yang dihadapi di dunia saat ini oke kita coba lihat yang terjadi terhadap perusahaan lingkungan terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini misalnya curah hujan yang terjadi di Sumba itu sangat riset sekali terus sebagai negara dengan keanekaragaman hati yang tinggi Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat terancam dampak dari kemenasan global oke ini kita cukup terancam terus kemarin di KTTG20 pemerintah Jokowi juga sudah menyuarakan tentang hal ini bagaimana kita tetap menjaga lingkungan dari situasi pemenangkan global dimana pemanfaatan tanaman magro kayak gitu untuk menghindari abrasi di laut terus kelindungan perlindungan itu sudah dicandangkan oleh pemerintahan secara oleh karena itu untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas dibutuhkan suatu tindakan yang lebih fokus komprehensif dan efektif serta memerlukan kontribusi dari stakeholder termasuk pemerintah akademisi pelajar institusi independen dan masyarakat oke nah jadi dari pengelolaan yang tadi itu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri kita butuh yang namanya akademisi nah akademisi ini adalah kita-kita ini terus pelajar juga masuk dalam kita kalau mahasiswa lebih dikatakan sebenarnya akademisi walaupun sebenarnya lebih ke arah dosen untuk akademisi pelajar mungkin masuk ke kalian suatu saat kalian juga bisa terjut ke masyarakat nah komponen inilah yang kita bisa lihat misalnya tadi ada pemerintah nanti kita juga kaji secara pemerintah secara akademisi seperti apa yang kalian lihat secara pelajar seperti apa yang kalian menerapkan terus dari segi institusi kampus kita apa yang dia sudah buat untuk penyedalian lingkungan apakah yang program-program penyedalian masyarakat yang sudah dia lakukan itu yang kita bisa diskusikan terus dari masyarakat apa yang masyarakat sudah pernah lakukan dari segi konservasi lingkungan apakah selama ini dia sudah saat dia tebang satu pohon sudah melakukan penanaman satu pohon ataukah dia melakukan pembakaran hutan atau pembakaran padang kayak gitu nah itu nanti kita diskusi oke nah jadi itu tolak ukur kita atau penerapan yang akan terjadi nanti dalam melihat pengelolaan konservasi oke nah kita masih punya waktu diskusi kurang lebih 45 menit untuk masuk di dalam pengelolaan konservasi di Pulau Sumbang oke nah yang berikut kita akan masuk di pengelolaan konservasi di Pulau Sumbang oke tadi kita sudah bahas banyak tentang berbagai macam bentuk konservasi yang terjadi di 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 Indonesia terus secara umum seperti apa terus yang berikut kita akan membahas tentang konservasi lingkungan hidup di Pulau Sumbang oke saya mau tanya nih bisa kasih usulan nanti nih masing-masing dari teman-teman bisa memberikan pendapat untuk hal ini khusus ini kita akan bahas tentang Sumbang oke menurut kalian ini topik buat kita menurut kalian oke nah dari beberapa hal yang tadi yang pertama yang tentang pengelolaan konservasi ataupun tentang hal-hal yang sudah dilakukan di di Indonesia menurut kalian hal apa yang kalian bisa lihat nih dari kemarin kalian pengamatan lingkungan hal apa yang kalian sudah bisa lihat yang dilakukan baik pemerintah ataupun masyarakat tentang bagaimana mengelola lingkungan ada mungkin yang bisa memberikan satu realita yang terjadi di Sumbang ada kalau dari saya oke silahkan apa yang terjadi di Sumbang oke terima kasih melalui konservasi kami di kemarin yang survei lapangan itu tentang pembudayaan tanaman cendana adanya kegiatan tersebut karena adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sepihak pak terus melalui kegiatan kemarin itu adanya pembudayaan itu bagaimana mengembangkan kembali tanaman-taman tersebut yang hampir pun di pulau Sumba pak kegiatan tersebut diperoleh melalui program walhip pak wahana lingkungan hidup jadi sesuai informasi yang kami dapat kemarin pak itu melalui wawancara dengan salah satu juga itu pegawai pertanahan pak disitu ia mengatakan bahwa kegiatan ini adalah program walhip dimana kami ada beberapa tempat itu kami melakukan pembudayaan dengan ini persemaian anak-anak cendana pak sehingga anak-anak tanaman ini boleh dikembangkan lagi di pulau Sumba yang sekian lamanya hampir pun pak jadi pembudayaan tanaman cendana kemarin untuk di Kalu yang kami wawancara sekitar 12 ribu anak-anak tanaman pak yang yang disemai kemarin terus ada juga di Melolo pak yang melalui program walhip juga kemarin jadi kami berharap saja pak semoga ke depannya pemerintah lebih mengembangkan lagi untuk tetap bekerjasama dengan sehingga tanaman-tanaman ini hampir punat tetap berkembang dan terus terlindungi oleh ini masyarakat sekitar pak contohnya kita di pulau Sumba begini pak yang mungkin yang kurang memperhatikan tentang konservasi lingkungan hidup pak supaya kehidupannya lebih membaik mungkin itu saja pak oke terima kasih banyak umbo agus oke itu salah satu realita yang umbo agus temukan saya tahu mungkin teman-teman ada tempat-tempat survei kemarin itu di mata kuliah biointerpreensif ada satu tugas yang saya kasih buat teman-teman itu salah satu konsep yang memang cukup bagus yang sudah diterapkan di pulau Sumba itu saya pernah saya ikuti dari tahun 2010 tentang ini sampai akhirnya saya ambil sesi tentang cendana makanya waktu di mata kuliah yang lain itu saya masukkan cendana karena memang jujur saya punya hati untuk cendana sampai semua beberapa riset saya itu terima kasih umbo agus yang cukup bagus yang sudah pernah dilakukan oke mungkin ada yang lain selain konservasi cendana ada yang ditemukan waktu kemarin jalan-jalan terus ada petugas kayak gitu saya sudah bilang ini sedikit berkaitan semua ada adakah selain atau hanya cuma itu yang kita bisa temukan di Sumba saya rasa banyak yang sudah dilakukan ada lagi yang lain oke ini kok pernah diam-diam ini ini baru awal sebenarnya ini baru kata pengantar ini kok udah pada diam-diam ini baru baru hal apa yang kita oke kalau tidak ada kita coba coba sedikit kaji tadi dari ide dari teman kita dari umbo agus oke menurut kalian menurut kalian harus kasih pendapat ya saya mau kalian harus bersuara gitu oke jadi kalau kita tidak bersuara sekarang kapan lagi oke doakan mungkin ada di antara kalian yang bisa jadi pemangkut kebijakan supaya bisa menjalankan program terhadap lingkungan jauh lebih bagus seperti itu bukan sekarang gak bagus ya bukan gak bagus saya bilang tapi kitalah mahasiswa yang harus punya mahasiswa yang kritis untuk mendukung program-program pemerintah salah satunya tadi program penesterian cendana oke menurut kalian dari program yang tadi tentang penesterian cendana apakah itu sebagai salah satunya untuk mengendalikan lingkungan atau mungkin ada konsep lain selain dari tadi pembibitan penyeraan kayak gitu karena kalau kita berbicara tentang cendana bukan saja tentang pembibitan ada yang namanya segi ekonomi segi lingkungan menurut kalian mungkin daliat dari segi ekonominya kedepan seperti apa yang kita akan bisa lakukan pada tanaman cendana ini adakah yang punya umbu aku mungkin menurut umbu aku dari segi ekonomi kalau menurut saya Pak kalau dari segi ekonomi dia kan kemarin kemarin saya sempat ini kakaknya di di desa Weimarang disitu ada ini pembibitan anak pencenda dari situ Pak ada orang mengatakan bahwa ada sekian dari sekian ribu anakan itu ini ada beberapa anakan nanti yang dilepas ke per ini apa istilahnya di kehutanan dan ada juga yang nanti akan dilepas di padang-padang yang bagus tanahnya dan kemudian ada juga yang dari bibit-bibit itu bisa dijual ke warga-warga lokal untuk ditanam begitu Pak dari situ mereka bisa dapat nilai ekonominya terima kasih Pak oke terima kasih umbu aku oke tadi umbu Agus berbicara tentang konsep konservasi nah kalau seperti yang saya bilang tadi kalau kita berbicara tentang konservasi bagaimana kita menfaatkan lingkungan itu salah satunya tadi itu sebagai peningkatan taraf ekonomi buat masyarakat oke saya tahu kita petani-petani di Sumba mungkin dari segi oh sekarang mungkin hanya bisa menjual anakannya ya gitu baik untuk dari program pemerintah sebenarnya banyak program wangi waktu itu saya lupa dananya berapa untuk proses pengendalian untuk program ini jadi itu cukup cukup menjanjikan ya dari segi ekonomi untuk proses tanaman di Sumba oke mungkin ada yang lain dari segi tadi umbu Agus lebih pembibitan untuk penjagaan lingkungan atau menjaga tanaman cendana ini tetap ada mungkin ada yang lain dari segi sosial mungkin budaya oke rambutnya tania silakan rambut bagaimana tanaman cendana ini dari segi yang lain oke pak oke pak kalau dari kami yang berdasarkan yang kemarin itu yang cendana itu yang berdasarkan kami wawancara itu kenapa dia sampai konservasikan atau sampai budidaya apa cendana gitu pak itu karena kan berawal dari maksudnya kepeduliannya dia terhadap lingkungan karena dia lihat lingkungan di segitarnya kebetulan kemarin kami ambil yang di kanatang yang diposal pak yang diposal depan posal itu kebetulan dia dia tinggal disitu dia bilang dia punya lingkungan atau tempat dia tinggal itu sangat panas terus gersang abu pokoknya itu karena kan kondisi Sumbat Timur sendiri kan juga panas terus karena permasalahan itu terus dia berpikir apa kira-kira yang harus saya buat begitu supaya saya punya lingkungan itu sejuk tidak tidak gersang dan tidak panas begitu akhirnya dia ini ada ide untuk tanam tanam cendana terus selain tanaman cendana dia juga tanam tanaman lain yang yang tanam yang umurnya panjang terus yang rindang terus dia ada budidaya itu bukan hanya satu jenis tanaman saja ada banyak jenis tanaman yang dia budidaya karena dia berpikir hal hal kecil yang bisa saya yang saya bisa sumbangkan untuk saya punya kayak bumi atau untuk saya punya lingkungannya saya itu dengan saya dengan cara saya tanam tanam pohon begitu supaya dia punya lingkungan tidak panas tidak sejuk begitu terus dari itu kan dari 2003 dan sekarang hasilnya itu berdampak positif sekali buat lingkungannya dia dulu yang panas gersang abu sekarang sudah lebih sejuk dan rindang begitu selain itu untuk yang itu terus yang untuk kayak tadi yang nilai ekonominya dia karena kemarin kami sempat tanya terus masih yang kami wawancara bilang kalau mau kaya itu adi tanam ini tanam pohon cendana saja karena 23 tahun 20 atau 30 tahun kedepan ketika cendana sudah besar itu karena ketika kita jual itu kita bisa kayak banyak karena uangnya banyak mahal harganya cendana apalagi cendana yang disumba ini langkah sekali itu yang nilai ekonominya dan kemarin yang kami wawancara sudah pernah sudah jual untuk mereka itu kayak sudah ada dari pabrik begitu yang datang datang cari begitu di tempat itu di kanatang terus nanti mereka jual dan itu hasilnya itu nanti kan mereka bisa untuk ini apa kelangsungan hidupnya mereka selanjutnya Pak oke itu cukup bagus ya bagaimana dia ide konsep konservasinya tadi cukup bagus itu bisa di teman-teman bisa dengar tadi dari hasil wawancara yang di oke mungkin dari untuk yang ikuti saya di mata kuliah bioenterprise mungkin punya tugas yang sama ya semarin ya ini bisa jadi sharing buat teman-teman yang tidak bergabung dengan saya di mata kuliah yang yang oke itu cukup ide yang cukup bagus terlebih tadi masalah bisnis ke depan oke jadi itu bisa menjadi motivasi kita bagaimana bukan saja di segi lingkungan segi persen tapi di segi ekonomi kayak gitu oke itu tadi sudah ada yang tinggung ekonomi kalau dari segi budaya ada yang bisa ide dari segi budaya tentang mancendana bagaimana kita lihat dari segi budayanya bahwa sebenarnya bukan saja kita menjaga lingkungan tapi ada nilai histori yang terlalu tinggi untuk terang mancendana buat budaya sumbang oke ada yang bisa bisa memberikan ini oke nah itu tadi mungkin nanti saya akan tunjukkan saya mau teman-teman jangan cuma Natania jangan cuma Ubu Agut saya mau yang lain bisa berikan ide ya baik dari saya Pak terima kasih untuk kesempatan selamat sore buat kita semua kalau berangkat dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait manfaat atau konservasi sumber daya atau pemenpatan jendana di pulau Sumba kalau dari segi daya kalau saya itu ya memang kita tahu bahwa saat ini atau selama ini kalau Sumba itu pulau yang terkenal dengan cendana jadi bagaimana itu peran masyarakat supaya dapat meningkatkan kembali atau upaya masyarakat kerjasama dengan pemerintah mumpung saat ini kan kemarin ada dari lingkungan eh dari wali itu ada kerjasama nah bagaimana mereka itu turut berperan di dalam untuk bagaimana caranya melestarikan kembali tanaman cendana yang hampir punah di Sumba Timur karena kita tahu bersama bahwa tanaman cendana itu terkenal bahwa di Sumba Timur itu terkenal dengan cendana seperti itu terus ada pengalaman kami juga kemarin kami dari program lokal di KPMN Nengaku kami bekerjasama dengan seorang atau pengelola di kalau juga Pak berdasarkan apa yang disampaikan oleh Umu Gusti tadi itu kami juga bergerjasama dengan seorang pengusaha di situ dia itu adalah mantan PGW Kertanahan nah kami kemarin sempat salurkan cendana kurang lebih 2000 pohon Pak di desa Tanatuku bagaimana peran mahasiswa di dalam melestarikan kembali cendana yang hampir punah di Sumba Timur nah itu adalah peran kami sebagai mahasiswa tidak saja kami hanya omong seperti itu tetapi ada bukti atau kegiatan yang harus disalurkan kepada masyarakat nah dari dari situ masyarakat itu bagaimana mereka berupaya atau setelah melihat hal itu masyarakat itu punya komitmen dengan adanya upaya seperti itu bagaimana mereka itu tetap meningkatkan kembali atau melestarikan kembali cendana yang hampir punah tersebut itu mungkin dari saya Pak terima kasih oke terima kasih Umbu Sem itu salah satu tindakan nyata yang luar biasa ya saya harap mahasiswa punya nilai kreatif kayak Umbu Sem tadi kalau kita berbicara tentang mahasiswa bukan saja saya bilang dari awal ini adalah pembekalan oke saya mau supaya konsep kita yang dulu-dulu waktu saya kuliah hanya konsep oh saya dapat ijata dan saya bisa bisa wisudak kayak gitu walaupun kalau kita mau dapat ijata saya bisa bayar mungkin berapa puluh juta bisa dapat ijata tapi yang paling penting buat saya kalian dapat ilmunya hal apa yang kalian bisa buat untuk negeri ini buat terlebih untuk tanah sumba itu yang sama itu terima kasih Umbu Agus jadi Umbu Sem saya catat ya teman-teman ide-ide ini suatu saat saya ikut lagi untuk kegiatan tentang prosiding untuk proses pengembangan di sumba ide dari teman-teman ini saya akan sedikit sampaikan karena memang saya sedikit saya perbatasan karena saya tidak hadir langsung di sumba ya kadang kalau saya mau menyerahkan sesuatu untuk sumba hanya dari referensi dari itu makanya saya butuh teman-teman untuk kita berikan ide oke tadi itu untuk cendana salah satu hal yang memang pernah dan sudah dilakukan di sumba dari tahun 2010 oke saya sedikit cerita pengalaman saya ikut tentang pembatalan undang-undang untuk penjualan cendana di tahun 2010 saya masih jadi seorang mahasiswa gitu tadi jadi salah satu mahasiswa yang hadir untuk bahas tentang progres 2010 sampai 2025 tentang budidaya cendana makanya waktu saya tesis sampai dari S1 sampai saya tesis sampai saya S2 itu fokusnya ke tanaman cendana nah jadi itu memang banyak hal yang dari segi budaya tadi itu ada nilai historis yang tinggi untuk tanaman cendana secara khusus dari segi ekonomi saya punya cerita menarik ya kalau bahas tentang kedana mungkin nanti saya boleh minta waktu sekitar 5 menit ya boleh boleh ya boleh Pak oke dari segi ekonomi waktu saya ikut kegiatan riset tentang pembuatan dupa di Bali itu kita eksperimen menggunakan yang namanya mereka bilang sumber wangi dari cendana itu lebih bagus waktu kita selisih ternyata cendana itu yang kita beli waktu itu harganya 1 cc itu adalah 175 ribu 1 steng tidak sampai setengah skuit berapa mili itu 175 ribu satu minyak minyak murdi atau minyak asiri dari cendana itu pun tidak murdi itu hasil sintetis kurang dari 1 cc itu dari 1 skuit itu yang kita kita dapat waktu kita itu hanya kandungan minyak cendana dari hasil sintetis bukan yang asli itu harganya 175 ribu sintetis kenapa teman-teman harga cendana untuk saat ini 1 kilo ada yang tahu harganya berapa harganya sekali walau untuk dari harga jual di Bali di Bali secara ilegal ini bukan legal secara ilegal harganya itu sampai di puluhan juta 1 kilo teman-teman itu oke itu karena masih di ilegalnya ya karena memang cukup berisiko sebenarnya makanya tanaman cendana kita sebagai generasi Sumba harus kasih ide dari sekarang untuk disambil setarikan itu bukan untuk kita tapi bukan untuk anak cucu kita untuk nama besarnya Sumba suatu saat kita punya ide seperti itu oke terima kasih tadi buat Rabuna Tania Bagus yang menyinggung tentang cendana oke yang berikut kita coba saya agak geser satu slide itu mungkin tadi salah satu contoh ya mungkin sebenarnya masih ada yang sudah terjadi di pulau Sumba oke ini adalah tentang pengelolaan sumber air sumber daya air di pulau Sumba oke menurut kalian entah itu konsep masalah kah ataupun konsep konservasi sumber daya air kah apakah yang memang terjadi untuk saat ini pengelolaan sumber daya air di pulau Sumba bahkan ada beberapa berita ada program penyediaan air versi padahal sebenarnya kita punya sumber daya air yang tinggi di Sumba hal apa yang kita bisa lakukan untuk pengelolaan sumber daya air di pulau Sumba bahkan dikenal sebagai salah satu daerah kering sebenarnya banyak air sebenarnya tapi dijuluki kita adalah salah satu pulau yang memang mengalami keringan setahun apa yang salah menurut kalian dari segi lingkungan atau segi conservasi ada ya kalau menurut saya baik Pak terima kasih atas kesempatannya mohon maaf Pak saya langsung masuk oke tidak apa-apa ini dari tadi untuk Agus saya sama yang lain ini bisa kasih ide begitu secara sederhana baik Pak terima kasih kalau menurut saya kan kita tahu bahwa Sumba ini Sumba yang kita tahu bahwa beriklim iklim kering jadi kita tahu bersama bahwa di Sumba itu wilayah yang mempunyai iklim kering jadi kalau menurut saya itu harus melakukan pembagian sonasi wilayah artinya dimana disitu kita harus melakukan pembangunan atau pembuatan irigasi sehingga penyeluruhan atau penggunaan sumber daya airnya itu tersalur dengan baik mungkin demikian Pak terima kasih oke untuk pemanfaatan irigasi di lahan pertanian oke itu ide yang cukup bagus tadi pemanfaatan pembagian irigasi di lahan pertanian untuk penyeluruhan sumber daya air oke mungkin ada yang lain oke dari saat sedikit Pak bisa cerita sedikit oke ini bebas cerita boleh bucur hat ini ladangnya kita untuk bisa curhat oke silahkan terkait pengelolaan sumber daya air Pak ini salah satu contoh Pak yang saya ambil eh yang saya lihat kemarin di kapal saya sendiri Pak di kapal sumber tinggal terkait dengan seluruh irigasi Pak kemarin itu kan ada program bupati bersama pihak dari pusat tentang di bidang pertanian Pak yang pembangunan food estate Pak di sana masyarakat sangat senang ketika program tersebut hadir Pak di bidang pertanian terus disitu dari kementerian pertanian menjanjikan bahwa disana akan dibangun 50 sumber bawah Pak untuk dijadikan sebagai seluruh seluruh irigasi sehingga disana program yang sudah dibangun kemarin ada food estate Pak yang TPJPS yang tanam jagung panen sapi kemarin disana disumber tinggal untuk kami Pak mungkin pengelolaan sumber air seperti itu di bidang pertanian terus yang kedua Pak kalau yang selam ini sedia di kepuatan sumber timur Pak minta maaf Pak seorang sumber tinggal tetap sesingguh sumber timur terbaik itu bagus supaya kita saya masyarakat sumber timur sadar di video kalau ada ide banget lanjut tunggu bersih oke lanjut dulu kalau saat di sumber timur sudah tiga tahun Pak terus selam ini kan saya perjalanan saya ke sumber tinggal itu Pak kan melewati berbagai lering gunung terus padang-padang Pak ya di sumber timur agak kecewa juga Pak penglihatan saya karena apa di masa-masa musim-musim panas Pak padang itu dibakar Pak ya itu ada fungsinya juga untuk masyarakat supaya rumput itu kan bisa tinggi atau cepat bertumbuh begitu Pak karena disini kan daerah-daerah untuk peternakan Pak tapi di sisi lain juga Pak bisa mengurangi sumber daya alam Pak kalau dengan sistem membakar padang juga mengurangi sumber daya alam sumber daya air ketika dari pemanasan global saja Pak mungkin ada sumber daya air yang sudah mulai mendekat ketika dengan adanya ide-ide membakar-membakar padang Pak akhirnya sumber air itu akan menjauh Pak kekeringannya itu akan muncul mungkin itu saja terima kasih oke itu menyambut pengelolaan air oke tadi saya lihat Rambu Yuslin bisa mana Rambu Yuslin tadi reset silahkan oke silahkan Rambu Yuslin mungkin ada ide dari pengelolaan air silahkan aktifkan microphone dari saya Pak oke mungkin Rambu Yuslin nanti mungkin sesi berikut ya kalau ada ide oke Rambu Yuslin silahkan kalau menurut saya Pak ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air itu Pak ini kan begini kemarin kan banyak ini perkubunan tebu itu yang khususnya di Wanga itu Pak diadakan ini apa bendungan begitu Pak menahanan air dari dari mata-mata air yang dari atas gunung begitu Pak ketika ketika mereka menahan itu Pak air yang seharusnya jalannya ke selokan-selokan dan yang memasuki sawah itu Pak tidak tersampai lagi Pak begitu Pak jadi istilahnya hampir dari jalan Wanga itu sebelah kiri itu yang persawahan Pak yang dulunya sebelum adanya perkebunan tebu itu Pak disitu kan masih hijau masih bisa dijadikan lahan panen itu Pak kemudian setelah adanya perkebunan tebu Pak hampir beberapa tahun ini mereka Pak gagal panen atau istilahnya tidak ada air yang masuk Pak kalaupun ada air Pak mungkin tidak kayak kemarin-kemarin lagi yang begitu banyak Pak begitu saja Pak sekian Pak oke ini teman-teman bisa jadi masukkan ya terima kasih umur aku suaranya dari daerah Wanga kan masih banyak mungkin teman-teman yang belum tempat di sana ya ini sebagai mungkin nanti kalau ada beberapa sesi seminar kita bisa suarakan hal ini ya supaya pemerintah bisa ambil kebijakan yang bagus karena mempentingkan kebutuhan pabrik tebu mematikan usaha masyarakat itu yang oke silahkan umur Marcel ada terima kasih atas kesempatannya dari saya sedikit dan penjelasan tentang pengolahan sumber daya air di sumber timur ini selain digunakan sebagai dalam pertanian ada juga pengelolaan sumber daya air ini digunakan menggunakan hasil energi listrik salah satu contohnya di kampus saya itu listrik dari tenaga air dan kedua dan kedua di tabung untuk lapu itu Pak digunakan sebagai tenaga listrik juga dari tenaga air mungkin itu terima kasih oke itu pengolahan yang bagus ya supaya nanti penerapannya di tempat-tempat yang lain bisa melihat potensi-potensi itu ya oke terima kasih terima kasih dikasih mungkin tentok pengelolaan sumber daya air contohnya kalau kita di sumber tengah ini kan kalau misalnya musim kemarau misalnya kayak irigasi-irigasi di sawah begitu kan kebanyakan ada yang tanam ulang lagi begitu nah disitu mereka kayak agak ini apa banyak kewalahan dengan air begitu tapi tempat salutnya begitu tapi mereka punya ide unik begitu dengan cara kayu bambu yang dibela itu mereka akan sambung dari mata air yang begitu jauh ini sambung ini terus disalurkan ke sawah supaya sawah tersebut itu bisa ada air begitu supaya mereka bisa melakukan penanaman emangnya tanam ini padi begitu untuk kelangsungan hidup mereka itu suatu itu suatu usaha masyarakat juga yang yang perlu kita ini perhatikan begitu mungkin itu saja dari saya oke terima kasih Rambu Yuslin mewakili para rambu-rambu yang cantik semua ini yang sudah menyuarakan itu salah satu ide yang bagus ya itu masalah untuk pembangunan irigasi tadi ke depan mungkin itu bisa catatan khusus sebagai kita generasi muda untuk kita bisa berikan ide-ide kreatif untuk mengatasi hal itu boleh di saat diskusi begini mungkin kalian bisa dapat ide skripti yang belum ada skripti bisa nanti penelitian-penelitian kecil kayak gitu itu cukup bagus tapi berdampak besar sebenarnya untuk ke depan oke itu tadi masalah pengelolaan air yang terjadi di Sumba baik itu dari segi persoalan seperti yang ada di Wanga tadi yang bagiannya kurang bagus terus masalah irigasi juga terus masalah kebakaran hutan kekeringan juga yang disampaikan bagus tadi cukup bagus harapan saya teman-teman yang lain ini di slide berikut bisa memberikan ide lagi kreatif ya apa yang mungkin kita bisa lihat kayak gitu harus saya mau kita menjadi mahasiswa yang kritis gitu ya oke minta maaf kalau saya terlalu saya terlalu excited atau apa ya harus put kalian yang terkritis ya saya pernah jadi mahasiswa soalnya mungkin mungkin yang pernah ikut organisasi rajin pasti tahu apa yang pernah saya rasakan kalau yang tidak pernah ikut organisasi di luar organisasi kampus mungkin agak sedikit kaget kalau lihat yang excited seperti ini jujur saya banyak hal yang saya jadi mahasiswa karena saya menyesal juga waktu saya jadi mahasiswa kayak belum ada sesuatu yang bisa buat saya menyesal makanya saya baru tahu bisa dampak yang ya sedikit mungkin untuk sumban secara khusus kayak gitu oke nah itu tadi beberapa persoalan tentang pengelolaan air yang terjadi kita coba next slide dulu oke kita coba next slide yang lain mungkin siap-siap oke nah ini ada beberapa prinsip sebenarnya tadi kalian sudah beberapa sampaikan mungkin nanti kalian bisa baca sendiri tentang baik itu prinsip ketersediaan air terus pengumpulan sumber-sumber air pada fase-fase terbentuk ini mungkin bisa dilihat nah kurang lebih ada tiga konsep sebenarnya untuk pengelolaan air ini mungkin ide yang saya baca dari beberapa literatur ya mungkin nanti kita bisa terapkan di lingkungan kita yang pertama ada yang namanya penekatan input yaitu pengelolaan yang bertujuan untuk memperbesar persediaan air untuk kawasan tersentuh dalam kaitan dengan tata guna air nah misalnya pembangunan bendungan penggunaan kaya sungai dan lain sebagainya nah ini salah satu ide yang memang cukup bagus ya dari pendekatan input terus untuk pendekatan outputnya adalah dengan cara mengurangi laju penguapan dan pembersihan air dari bahan-bahan pencemaran pada persediaan air yang telah ada oke ini konsep atau pendekatan pengelolaan air terus untuk pendekatan dropout yaitu pemelolaan yaitu konservasi air dengan cara mengurangi rata-rata jumlah penggunaan air pada pisa oke ini salah satu metode yang bisa kita terapkan ini mungkin ide secara ilmu saja untuk kita tapi yang paling penting sebenarnya buat saya adalah bagaimana kita melihat secara real di lapangan oke ini ini ada salah satu data mungkin perhatikan ini adalah salah satu riset yang dilakukan oleh salah satu dosen ITB ini loh yang riset ini bukan dosen UNWINDA bukan dosen bukan mahasiswa UNWINDA ya ini salah satu dosen ITB yang riset tentang ini itu tentang bagaimana persediaan sumber daya halaman sumber daya air yang ada di Sumba nah rata-rata sebenarnya kalau kita lihat adalah untuk sumber sumur bor itu kurang lebih bobotnya 22% untuk Sumba Barat itu ada di 15% masing-masing untuk Sumba Timur ada di 40% di beberapa penggunaan untuk sungai bawah tanah dan beberapa hal yang memang terus ada Embung ada sumur bor ini adalah pengelolaan air yang terjadi di Pulau Sumba ini data dari sistem dari salah satu jurnal yang meneliti tentang ini entah dia benar tetapi dia salah satu jurnal yang terpercaya saya lihat dia salah satu dosen ITB dia adalah jurusan teknologi sumber daya air yang meneliti tentang ini di Sumba oke nah ini salah satu contoh yang memang menjadi tolak usur kita ke depan bagaimana kita melihat penggunaan dari sumber air di Sumba ini menjadi cukup bagus nanti buat kita oke yang berikut tentang pengelolaan sumber daya tanah yang terjadi di Sumba apakah ada mungkin yang memiliki ide pengelolaannya seperti apa atau pertama dulu kita lihat dulu masalah apa yang terjadi terhadap pengelolaan sumber daya air eh sumber daya tanah yang terjadi di Sumba di pertemuan sebelumnya kita pernah bahas tentang masalah mungkin saya mau dengar dari teman yang lain oke mungkin Gracela mungkin ada senyum-senyum dari tadi oke adakah mungkin selama ini yang Gracela lihat tentang pengelolaan tanah di Sumba itu yang menyimpang ataupun ada yang sudah melakukan orkartasi terhadap tanah mungkin boleh ada kalau menurut saya itu keadaan tanah yang sekarang di Sumba Timur yang bagian Kawangu itu Pak setelah seroja itu dia tuh apa struktur tanahnya itu jadi kering Pak mungkin karena ini bendungan kan ditutup jadi air itu tidak turun sampai ke Kawangu sini Pak jadi sawah di Kawangu sudah berarti fungsi menjadi tempat untuk tanam sayur sudah tidak jadi lagi tempat untuk tanam padi kan Pak gitu terus harus tunggu lagi musim hujan lagi baru bisa tanam soalnya kan bendungan kan belum jadi itu Pak terima kasih oke tadi pendapat dari Pira Sela matalah itu tadi masuk dalam pengelolaan air terus pengelolaan tanah juga karena memang oke karena ada fenomena alam kemarin yang terjadi di Sumba cukup cukup mengganggu aktivitas untuk masyarakat Sumba terlebih di aliran Sumba karena bendungannya masih proses pembangunan oke itu yang terjadi untuk kemanfaatan sumber daya tanah oke mungkin ada yang lain Trivanka mungkin saya mendengar suara Trivanka ini selama ini saya selalu dengar suaranya Tepat sekarang kok tidak ada Trivanka bisa menyampaikan sesuatu mungkin tentang persoalan yang terjadi tentang pengelolaan tanah di Sumba atau mungkin hanya banyak dilumpukan oleh lahan-lahan tidur pembuatan oke ternyata Trivanka ada kendala teknis ya pita suara menghilang katanya oke terima kasih Trivanka oke mungkin ada yang lain saya mau dengar dari oke saya belum saya lempar mungkin atau ada yang bisa memberikan sesuatu terhadap pengelolaan sumber daya tanah di Sumba apa yang belum terjamah atau pengelolaan apa yang belum terjadi di sana baik dari penggunaan secara ekonomi ataupun dari CGP pembangunan seperti apa yang belum terjadi atau mungkin karena selama ini kering kerontang lahan tidur banyak mungkin bisa didiskusikan ada ide entah dari segi pertanian ataupun dari segi pemanfaatan wisata atau mungkin tanah-tanah kita udah di pinggir pantai udah dijual dan kita jadi penonton ke depan ada dari saya pak oke terima kasih oke silahkan pasti atas kesempatannya pak mungkin yang tentang pengelolaan sumber daya tanah kalau kami yang sekitar orang tak bundung khususnya pak ini untuk tahun ini kami orang tak bundung itu pembukaan lahan untuk tanam porang tanam porang dengan ada pembukaan lahan juga untuk tanam lombok dengan bawang dari desa pak oke terima kasih ini suara dari tabung itu salah satu program pemanfaatan lahan-lahan tidur yang salah satu kontrol di pembukaan kita tabungan bisa di musim kering bisa jadi salah satu sumber perkabunan tanam sayur terus tanaman porang dengan nilai ekspor cukup tinggi untuk porang cuma kemarin ada sedikit turun karena situasi pandemi itu cukup terkendala harga dari untuk porang sendiri oke pengelolaannya cukup bagus oke mungkin ada yang lain oke ini dari tabung sudah ada mungkin ada dari pinupahar atau dari hahar mungkin atau dari kanatang atau dari lewa adakah yang terjadi di lewa seperti apa oke ini mana nih kok masa masuswa yang krisis ini kok diam-diam oke atau mungkin selama ini oke mungkin di slide terakhir nanti ya kalau kita bahas tentang kebijakan pemerintah mungkin baru ada ya oke ini baru awal sebenarnya nih ya ini kita masih punya waktu berapa nih oke setengah jam lagi nih oke oke kita 30 menit lagi sebenarnya ada lagi satu orang oke julius satu orang oke saya minta dari julius saya pak ini terima kasih pak ini kalau dari saya yang ini dari yang hasil kekayanya itu kan kami ada di Malumbi ini dari hasil yang ikut ini sosial yang bersama Bapak Bupati Pak Chris Prang disitu kami itu hari ada ikut ini kegiatan untuk ini dalam penggulan tanah disitu ada melakukan tanam ini melakukan penanaman pisang itu digunakan sebagai ini apa satu ini sebagai tempat variesta untuk dalam hama sebagai dalam hama penyakit untuk disitu itu pak yang kami ikut yang di Malumbi oke untuk bisa apa ini ini apa sebagai ekonomi masyarakat yang ada di Malumbi itu dari ini 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 sosial ini ikut kegiatan bersama Bapak Bupati Pak Chris Prang terima kasih pak oke terima kasih buat Tunggu Jelius dari Malumbi ini suara dari Malumbi oke itu sudah ide bagus tentang penerapan pisang fredas umbul kayak gitu untuk pengembangannya oke itu nilai ekonomi tinggi oke oke ini karena waktunya kurang lebih berapa 30 menit kita selesai di jam berapa nih 7.30 kan benar 7.40 ya oke 7.40 ya kita selesai 7.40 18.40 pak ini udah melewat ini tinggal 2 menit pak tinggal 2 menit oke 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 ternyata saya kok sangat tergisi gitu ya karena terlalu serius sebenarnya ini ya oke karena memang waktu ya sebenarnya saya mau kita diskusi oke itu tadi beberapa hal yang memang terjadi di Sumba ya itu baru sampai di pengelolaan tanah ya oke ini saya akan lanjutkan beberapa slide mungkin nanti slide ini saya akan kirim nanti kalian bisa pelajari beberapa hal yang terjadi ya salah satunya juga sebenarnya dia mau kaji tentang pengelolaan udara terus di akhir slide ini ada beberapa hal yang saya lihat ini ini hasil kajian saya ya dari untuk program konservasi ini salah satu memang ide yang kita bisa lihat untuk pengelolaan yang namanya sumber daya hayati di satu daerah itu harus dilihat dengan semacam aspek kayak gitu konservasi seperti apa mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri ya untuk pengelolaannya terus di slide terakhir ini ada stakeholder yang menjadi alun penerapannya seperti apa seperti yang saya bilang tadi untuk penerapan ini bukan saja kita sebagai masyarakat tapi juga dari segi pemerintah dari LSM lingkungan hidup seperti tadi itu juga sangat mendukung untuk proses pengendalian lingkungan hidup di dalam pengembangannya terus ada SKPD provinsi juga kekuatan kota bupati dan lain-lain jadi sebenarnya konsep ini adalah untuk pengendalian lingkungan adalah semua elemen masyarakat ada semua di sana oke jadi ini mungkin nanti kalian bisa baca sendiri supaya bisa memberikan hal-hal positif untuk daerah Sumba oke nanti akan kirim ya oke ini Q&A saya lewat karena tadi kita sudah banyak diskusi untuk Sumba terus untuk minggu depan kita akan bahas tentang sanitasi dan kesehatan lingkungan ini tukis baru kurang lebih dua kali pertemuan kita akan banyak pertama kita akan membaca konsep sanitasi terus yang kedua tentang yang terjadi di lingkungan kita oke ini lebih ke arah diskusi nanti ke depan oke untuk topik ini saya sengaja tidak memberikan tugas kepada kalian saya sebenarnya mau kasih tugas tapi masih ada satu tugas survei lingkungan yang saya belum proyek mungkin nanti saya akan berikan tugas di sanitasi oke kalau untuk konsep lokongan saya akan ambil di dalam diskusi keaktifan kita tadi untuk topik ini mungkin nanti di topik berikut baru saya kasih satu proyek lagi buat kalian oke bisa senang ya kalau tidak ada tugas ada yang senang? oke kalian tidak senang kalau tidak dapat tugas atau mungkin dapat tugas senang Pak hanya tanya senang tidak itu tidak ada yang jawab itu dong senang Pak oke nah kayak gitu dong harus excited dong kalau misalnya kalau memang senang senang kayak misalnya saya tahu gitu jangan sampai ada yang sungguh-sungguh kalau saya tidak akan sungguh oke senang berarti ya semua ya oke senang ya jangan ya Pak oke mungkin ini untuk topik kita hari ini nanti kita akan lanjut ini karena sudah waktu kita habis nanti di sesi lain kita bisa diskusi lebih banyak lagi untuk sumber ke depan seperti apa oke yang berikut saya akan absen dulu waktunya kurang lebih 5 menit ya untuk absen oke saya akan absen dulu mohon berkabar oke 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 terima kasih Oke, saya akan sebutkan nama. Silahkan teman-teman bisa kasih reaksi untuk kita. Yang pertama, Mardiana. Mardiana. Oke, ini jarang hadir ya Mardiana ya. Oke, terus Pina. Umu Pina di mana nih? Tadi ada nih. Oke. Veronica? Hadir Pak. Oke, Veronica? Hadir Pak. Oke, Emilia? Hadir Pak. Oke, terus Ernie? Ernie Tama? Oke, saya minta waktu kurang lebih 5 menit ya, boleh? Lanjut ya? Biar absen cepatnya. Oke. Yosina? Yosina hadir Pak. Oke. Mariska? Hadir Pak. Oke. Ambu? Kariri? Hadir Pak. Oke. Umu Agus? Hadir Pak. Oke. MC? MC? Hadir Pak. Oke. Alicia? Damiana? Hadir Pak. Oke. Inna? Hadir Pak. Oke. Maria? 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 Lusita? Hadir Pak. Oke. Oskaria? Hadir Pak. Oke. Si Delvi? Si Delvi? Si Delvi? Tamu Inna? Tadi si Delvi ada. Mana dia ini? Citra? Santika? Hadir Pak. Oke. Oke. Jemberson? Ada Pak. Oke. Gunawori? 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 Mana dia? Grafella? Hadir Pak. Oke. Derli? Rambu Derli? Hadir Pak. Oke. Rambu Angry? Angry? Trifoni? Hadir Pak. Oke. Yosiana? Hadir Pak. Oke. Herlin C? Hadir Pak. Oke. Marlin C? Hadir Pak. Oke. Sintani? Sintani Rambu? Hadir Pak. Oke. Maria Wanda? Hadir Pak. Oke. Ani Manggiri? Ani? Mana Ani Manggiri? Di mana Diana? Marlin? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Desi Rambu? Desi Rambu? Dia ada izin tadi Pak. Dia ada sakit. Oke. Carolina? Tadi Carolina. Carolina? Hadir Pak. Hanya dia punya audio. Tidak jadi. Ada rusak. Oke. Oh berdekatan dengan rambu gerasnya? Iya Pak. Ada kerjaan. Oke. MCAT? Hadir Pak. Oke. Obed? Obed? Mana Obed? Tim Sun? Hadir Pak. Oke. Lydia? 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 Mana Lydia ini? Tadi ada Pak. Oke. Marsha? Hadir Pak. Oke. Ramana? Hadir Pak. Ramana? Hadir Pak. Hadir Pak. Ramana hadir Pak. Lika Emu? Hadir Pak. Oke. Eviana? Hadir Pak. Oke. Nevesi? Rambu? Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Mayangkari? Hadir Pak. Oke. Octavianus? Hadir Pak. Oke. Natania? Mana Rabu Natania? Tadi ada ini. Yurti? Hadir Pak. Oke. Natania? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Miati? Miati? Miati mana? Padahal sebenarnya rajin hadir. Miati? Anita? Hadir Pak. Oke. Yunita? Hadir Pak. Oke. Alfiona? Hadir Pak. Oke. Alfiona? Hadir Pak. Oke. Alfiona? Julius? Juliana? Juliana? Hadir. Hadir Pak. Oke. Umbu Ako? Hadir Pak. Oke. Anggreni? Hadir Pak. Oke. Irmalia? Irmalia? Mana Irmalia? Hadir Pak. Oke. Nimsih? Rambu? Hadir Pak. Oke. Margaretha? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Febriani? Hadir Pak. Oke. Brian? Oke. Brian? Oke. Brian dimana nih? Catherine? Catherine Gratela? Hadir Pak. Oke. Christoffel? Brian hadir Pak. Brian hadir Pak. Taufel? Taufel hadir Pak. Oke. Ini coba yang saya lihat di Brian? Mana ini? Aduh. Taufel hadir? Taufel hadir Pak. Oke. Dengan Brian ya? Oke. Soalnya jarang alfasa lihat kok jampe tidak ada kan? Agak itu. Oke. Maria? Hadir Pak. Maria izin Pak. Hadir Pak. Hadir. Eh. Siapa yang bilang ini? Eh. Ini udah efek ngantuk. Ini karena aku bilang. Oke. Wulan? Hadir Pak. Oke. Terus Nafsia? Nafsia ini sakit Pak. Oke. Terus El Santi? Sakit Pak. Sakit Pak. Oke. Elfina? Hadir Pak. Oke. Megalia? Hadir Pak. Oke. Agista? Agista? Mana Agista ini? Getrudis? Dia ada sakit Pak. Getrudis apa Agista? Getrudis ya? Getrudis Pak. Oke. Getrudis sakit. Wulan Dari? Hadir Pak. Oke. Rini Rambu? Rini Rambu? Mana Rini ini? Regina? Hadir Pak. Oke. Redenta? Hadir Pak. Oke. Trivanka? Tadi ada Trivanka. Dian? Hadir Pak. Oke. Marince? Marince Adit? Marince Adit? Marince Adit Pak. Ada di WC. Oke. Roslin? Hadir Pak. Oke. Cecilia? Hadir Pak. Oke. Johana? Hadir Pak. Oke. Ciptiani? Hadir Pak. Oke. Jenta? Hadir Pak. Jenta? Hadir Pak. Oke. Jenta? Hadir Pak. Oke. Kartini? Ada Pak. Kartini? Ada Pak. Kartini? Hadir Pak. Jenta? Hadir Pak. Oke. Jenta? Hadir Pak. Oke. Jenta? Sakit Pak. Oke. Terus. Ferdi? Hadir Pak. Oke. Yeski Arnutu? Hadir Pak. Oke. Mirna Rambut? Hadir Pak. Oke. Kristoforius? Kristoforius? Oke. Kristoforius? Netri? Netri Rambut? Mana Netri ini? Watif? Kristoforius? Hadir Pak. Jenta? Oke. Oke. Kristoforius? Watif? Watif mana? Hadir Pak. Oke. Eliani? Hadir Pak. Oke. Arifudin? Hadir Pak. Oke. Oke. Andrea? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Riza? Hadir Pak. Ada gabung dengan Kristoforius? Oke. Terus ada Destri? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Epifania? Apifania? 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 Ini jarang. Apif? Yuslin? Hadir Pak. Oke. Ini jaringan di Yuslin. Oke. Hadir Pak. Oke. Siapa lagi tadi ini? Oke. Coba tadi. Kita izin Bapak. Pak. Jelita hadir Pak. Oke. Satu-satu dulu. Satu-satu. Andreas dulu. Mana Andreas ini? Nomor berapa? Supaya jangan kelewat. Nomor akhir Pak. Supaya yang... Nomor... Nimmin berapa? Terakhir Pak. Oke. Andreas hadir. Netri Rambut sudah hadir Pak. Betri? Jelita. Netri Rambut sudah hadir Pak. Oke. Kita cari Jelita dulu. Jelita hadir. Terus siapa lagi tadi? Yang belum? Netri Rambut sudah hadir. Andreas Pak. Netri. Netri. Coba cari Netri dulu. 068 terakhir. Pak. Isda izin Pak. Sakit. Oke. Isda izin. 068 mana ini? Netri juga Pak. Netri hadir. Oke. Siapa lagi? Agista? Agista Bapak izin. Nomor berapa Agista ini? Pak Isda sakit Pak. Oke. Satu-satu ya. Satu-satu. Agista dulu. Agista. Mana Agista? Agista nomor? Apa nomor Agista tadi? Oke. Agista hadir. Ini ijin Bapak. Ijin. Oke. Terus siapa lagi? Satu. Agista Ane hadir Pak. Siapa tadi? Kok lupa nomor? Ini udah efekan untuk ini. Oke. Siapa lagi yang belum? Si Delphi hadir Pak. Oke. Tadi si Delphi sudah. Oke. Si Delphi saya taruh hadir tadi. Oke. Karena saya lihat api ini. Jadi yang saya ingat itu pasti saya akan tahu ini tadi ada. Mariviani Pak hadir. Oke. Mariviani. Oke. Ini tadi lambat respon. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Informasi kalau siapa? Ada informasi kalau siapa. Kalau di tempatnya listrik mati, Pak. Karena dia Pak WP. Oke. Ya. Tadi dia tempat join ya. Saya tahu dia. Jadi kok. Jadi. Oke. Oke dia sudah ada lagi yang lain informasi mungkin pulang duluan kayak gitu ada Kak saya Andreas Pak Margareta Lorentia Pak Oh ya makasih Pak Oke Margareta Margareta mana berapa Margareta Angkatan 2019 19-20 berapa tuh 19 19 Oke Margareta coba cari nih Oke Margareta hadir Oke berarti sudah ya ini udah lewat aduh ini lewat dari berapa menit ini maaf ya Oke ah Oke saya tidak banyak kata lagi karena ini udah lewat ini minta maaf buat overlap karena tadi memang agak dikit banyak sharing-sharing kita Oke saya minta Graciana Rambu Graciana berdoa soalnya sambil senyum-senyum soalnya jadi saya pasti kasih oke silahkan iya Pak Bapak dosen dan teman-teman mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas penyertaanmu dari awal perkulian hingga pada akhirnya terima kasih atas Bapak dosen yang sudah memberikan materi semoga Tuhan jaga dan melindungi Bapak dosen supaya dapat sehat selalu dan dapat memberi kami ilmu pengetahuan yang lebih lagi hanya ini doa dari kami terima kasih Tuhan Amin Oke terima kasih buat Rambu Graciana Oke terima kasih buat teman-teman ya oke terima kasih buat semua sampai jumpa di minggu depan Tuhan Yesus memberkati boleh selamat malam Pak Oke selamat malam buat semua Selamat malam Pak Terima kasih Pak Oke terima kasih Selamat malam Pak Oke terima kasih buat semua Tetap jaga kecehatan Salam buat keluarga Buat semua Sampai jumpa nanti di Sumba Selamat malam Pak Oke selamat malam Pak Oke selamat malam semua Oke kita end in Berjabat ini